betul nih, ini harus diberikan tindakan tegas nih supaya wargo-wargo yang lain gak kena juga loh kalau ditalak-talakin kan pasti dia ulangi lagi nih nah, informasi kedua nih masih menyangkut dengan maling nih karena ada kesempatan nih loh Jepri Pirman Syah, wargo keluruhan Pasir Panjang, Danau Teluk diamankan tim Foresta Jambi nih terkait pencurian satu buah step di toko laundry di salah satu tempat di kelurahan jalan 4 sipi nih loh nah, ada informasinya tuh kita tengok di pantauan Bang Jack Jepri Pirman Syah, 30 tahun warga RT6 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk diamankan tim macan Polresta Jambi setelah melakukan pencurian satu buah step di toko laundry rumah cuci di RT17 Kelurahan Simpang 4 sipin kota Jambi kejadian tersebut terjadi pada 31 Mei 2022 lalu sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat kasat reskrim Polresta Jambi kasat reskrim Polresta Jambi kompol Afrito Marbaro mengatakan kejadian tersebut diketahui setelah korban melihat rekaman CCTV yang mana ternyata ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metik masuk ke dalam toko dan kemudian mengambil tab yang terletak di atas meja setrika toko atas kejadian itu korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke mapol Resta Jambi kompol Afrito mengatakan tiga hari selang kejadian pelaku berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan